Halo semuanya, selamat siang. Ketika kita mulai membuat banyak proyek, suatu saat kalian pasti akan merasakan bahwa ada beberapa kodingan atau beberapa widget yang mungkin bisa kalian pakai untuk beberapa proyek kalian. Nah, jika kita menghadapi permasalahan seperti itu, biasanya kita tinggal copy-paste dari proyek sebelumnya ke proyek yang baru ya. Nah, tapi hal itu sangat tidak efisien. Oleh karena itu, di sini saya ingin menunjukkan bagaimana kita membuat package untuk menaruh kelas-kelas dan juga widget yang akan sering kita gunakan dalam beberapa proyek kita. Package ini sebenarnya kalian bisa simpan di lokal, jadinya di hard disk kalian, atau kalian juga bisa simpan di GitHub, entah itu dibuat public atau dibuat private, atau kalian bisa juga dipublish di pubdev. Nah, ini terserah kalian ya. Jadi kalau misalnya package ini adalah package yang private untuk kalian sendiri, bisa kalian simpan di lokal atau juga bisa ditaruh di GitHub yang private. Nah, sekarang kita langsung aja coba buat ya. Jadi dalam video tutorial ini, saya akan tunjukkan bagaimana kita membuat package, lalu bagaimana kita menggunakan package yang kita buat tadi, dan juga bagaimana kita menggunakan package yang ada di GitHub. Pertama-tama kita buat yang lokal dulu ya. Kalian ke Windows Explorer, kalian buat folder untuk menampung package dan juga proyek kalian, misalnya di sini. lalu kita buat new project. Kalian pilihnya yang ini ya, flutter new package project. Kalian pilih tempat yang tadi kita sudah buat, yaitu di package example. Beri nama packagenya, misalnya my package. Nah, kalau sudah sisanya mirip project plot terbiasa ya. Bedanya nggak ada main.dart-nya di sini. Ya, sisanya sama aja. Kalian tinggal buat widget-widget dan kelas-kelas yang kalian butuhkan di sini. Misalnya di sini saya mau buat kelas ya. Nama kelasnya person.dart. Misalnya seperti ini. Terus saya buat juga satu buah widget. Namanya person widget. Ini untuk menampilkan nama person tersebut. Jadi saya buat stateless widget. Di sini saya butuh person-nya. Lalu di sini saya buat padding. Sepuluh padding-nya. Colournya Colour setitik grey. Grey-nya kita ambil yang 800 deh ya. Lalu child-nya itu text. Text-nya ini akan menampilkan person.name. Style-nya Text style Weight-nya Bold. Misalnya seperti ini. Save. Lalu kalian ke my package.dart. Ini kalian hapus aja. Kalian export person.dart dan juga person.widget.dart Save. Yang di tes ini kalian hapus karena kalkulatornya tadi kita hapus ya. Hapus aja. Nah kalau sudah sekarang kita buat project-nya. Ini kita baru buat package-nya ya. Ini kalian close aja. Nah sekarang kita buat Plutter new application project. kita pilih foldernya package-example kita buat disini juga ya. Satu folder dengan my package. Berikan nama project-nya. Misalnya package tester. Disini saya hapus. Kita buat my app. Home-nya itu main page. Main page-nya kita belum buat. Kita buat dulu. Body-nya itu center. Child-nya column. Main axis alignment-nya itu space evenly. Cross-nya center. Save alt-f. Kita save. Sekarang kita ke pubspec.yaml. Nah di dependensi ini kalian tambahkan nih nama package yang akan kalian pakai. Yaitu my package page. Titik 2. Path. Titik 2 lagi. Space. Nah untuk path ini posisi kita sekarang kan ada di dalam folder package tester ya. Jadi ada disini nih. Ada di dalam package tester. Nah untuk ke package yang ingin kita gunakan itu kan harus mundur sekali ya. Mundur sekali ke package example. Nah untuk mundur itu kita ngetiknya seperti ini. Titik-titik. Nah ini maksudnya mundur sekali. Terus garis miring nama foldernya. Nama foldernya itu adalah my package. Ya. My package. Save. Nah udah ya. Sekarang kita command.dart Kita pasang disini children person widget personnya itu misalnya joni. Shift alt-f kita save kita f5 nah berhasil keluar ya. Seperti ini. Nah sekarang kita akan coba untuk mengubah si text joni-nya ini menjadi warna putih. Kita buka visual studio lagi satu ya. Kita buka my package. Disini kita ganti kita ganti colors titik white shift alt-f kita save. Sekarang kita kembali lagi ke project kita. Kita ke pubspec. Kita get package. Kita ke main dart. Kita save. Kita lihat. Nah udah berubah ya. Jadi warna putih. Jadi seperti ini caranya kita membuat package lokal dan kita gunakan di dalam projek kita. Sekarang bagaimana kalau saya ingin menggunakan package yang ada di GitHub. Nah untuk itu saya sudah membuatkan contoh. Saya sudah membuat satu buah package lalu saya publish di GitHub ya. Cara pembuatan package-nya sama aja ya seperti yang tadi. Hanya saja sekarang saya simpannya di GitHub. Package-nya seperti ini. Nah di sini nama package-nya itu adalah Blackpink Budges. Di sini saya juga sudah ubah menjadi private repository-nya. Sekarang kita akan pakai package ini ke dalam projek kita. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kita tinggal copy link dari git-nya kita. Ini tinggal copy aja. Di code ya. Code. Terus copy. Seperti ini. Lalu kita tambahkan di pubspec.yaml kita. Kita ke pubspec.yaml. Lalu di sini kita tulis nama package-nya. Git. URL. Kita berikan link-nya. Lalu kita tulis ref. Kita akan ambil dari branchmaster. Jadi kita tulis master. Save. Kita stop ya. Sekarang kita ke main.dart. Kita tambahkan di sini. Di dalam package tersebut saya memberikan rencana atau batch dari member-member Blackpink ya. Jadi di sini misalnya untuk Jenny. Nah ini tinggal seperti ini aja. JennyBatch. Terus ada Lalisa. Terus ada Rose. Dan juga Jisoo ya. Nah di sini kalian bisa atur size-nya juga. Size-nya itu default-nya 100 ya. Size-nya. kalau mau diatur boleh. Misalnya di sini size-nya 75 untuk contohin ya. Shift-out F Save kalian F5. Link dari package Blackpink Budgets tadi akan saya berikan di deskripsi ya. Nah ini hasilnya. Johnny ini dari package lokal kita dan rencana-rencana ini diambil dari package yang ada di GitHub tadi. Jadi mudah banget ya. semoga dengan video ini kedepannya kalian bisa memanage projek kalian dengan lebih baik lagi ya. Jadi kita bisa menghindari duplikasi kodingan-kodingan yang gak perlu. Jadi kalau misalnya kita punya kelas atau widget yang akan kita pakai di beberapa projek sekaligus sebaiknya kalian buat package. Kalian bisa buat lokal kalian bisa juga taruh di GitHub. Di GitHub bisa dibuat public atau dibuat private. Kalian juga kalau mau bisa dipublish di PubDev juga. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax